Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat bisnis rumahan putri Nah apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan senual fiat ya Hari ini kita akan melakukan aktivitas ayo menanam Kita lihat yuk apa sih yang ada di luar sana Nah ini dia tanaman kangkung dari biji Wah banyak ya guys Tanaman kangkung dari biji Yang sebelah sini Bayam Nah ada daun ubi Ada cabai Terong Wah Subur-subur ya Wah ada tomat Wah Lebatnya cabai Cabai Rawit Nah Ayo putih Wih Mantep ya guys Bisa nanam seperti ini di rumah Nah juga ada bibit bayam Nah ini bibit bayam dari biji Keren ya Seger-seger banget Ini namanya pohon daun salam Sudah tinggi ya Teman-teman Teman-teman jadi kepengen juga ya Menanam seperti tetangga saya tadi Ada yang menanam kangkung Menanam bayam Cabai Ternong Tomat Dan banyak lagi ya kan Kebetulan tadi waktu ke pasar Saya belanja kangkung Ini adalah sayur kesukaan suami saya Tumis kangkung Rencananya saya mau menanam kangkung juga nih Kalau sudah saya petik seperti ini Kemudian setelah sisanya seperti ini Saya mau coba nanam Berhasil gak ya Ayo kita petik lagi yang banyak Nah teman-teman Ini dia Yang sudah kita petik kangkungnya Kita kasih yuk ke suami saya Nah Tuh Ternyata Sudah disediakan tanahnya Kita mau tanam kangkung Bagiannya Dengan tanah Tanah biasa Nanti tanahnya Supaya Tetap dikegang Kelembabannya Itu kira-kira Bisa tumbuh gak ya Kangkungnya Kalau yang bekas di petik Ini Kita Pasti jamin Bisa tumbuh Insya Allah ya Bisa tumbuh ya Iya Tadi kan sempat nengok Punya tetangga-tetangga Pada yang dibibit Pasti Kita Tetap Jaga Kelembabannya aja Tanamnya juga Bikinnya Gak usah Jarang-jarang Dibikin rapat Biar bisa banyak Masuk Jadi gak PSBB ya Kangkungnya Jangan lupa Kita siram Kangkungnya Setelah kita tanam Sampai benar-benar Dia basah Kemudian Kita letak Di Tempat panas Nah teman-teman Ternyata Selama ini Kalau saya Pemasak kangkung Sisa dari Tanamannya itu Ditanam Sama suami saya Nah ini dia Yang sudah Tumbuh ya Kangkungnya Ini udah berapa lama Ini umurnya Ini udah Satu minggu Usianya Oh satu minggu Iya Kalau dipanen Udah bisa lah ya Ya belum Belum Seminggu lagi Baru bisa kita Kita panen Oh iya-iya Oke Berarti Seminggu lagi Udah bisa kita petik Iya Yang tadi Gimana posisinya Ini Kita Gapangnya Di bawah Itu guys Asik hari ini Tema ayu menanam kita Bisa dimulai Dari tanaman Yang sering kita Masak ya Nah teman-teman Ini dia tanaman Cabai Yang Saya tanam Di rumah saya Ada Ada Lima Batang Pohon Cabai Yang mudah-mudahan Bisa tumbuh Terus Kalau udah besar Kita bisa Panen cabainya Ini adalah Kondisi belakang Di rumah Kami Terus Sama saya Lagi Sibuk Nyiram-nyiram Tanaman Kartusnya Sibuk Juga Nyiram Tanaman Kangkungnya Tadi Oke Sampai jumpa Semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa